Intro Oke guys, sekarang saya sudah di bawah, sudah di mesinnya ya guys ya Karena sekarang kita akan langsung untuk praktek tutorial cara menjahit bantal frame atau bantal kuping Karena di video sebelumnya, saya yang di atas ini ya, sudah membuat tutorial cara cutting bantal frame atau bantal kupingnya Dan sekarang saya akan lanjut untuk membuat bantal frame atau bantal kupingnya So langsung saja, kita sudah pasang barang putih dan ini bahannya juga sudah saya cutting Dan sekarang kita akan langsung jahit dulu, ini untuk satu bagian si lidah bantalnya dulu ya Seperti ini Oke guys, sekarang kita akan, ini kan si lidahnya untuk bagian belakang bantal frame-nya Dan yang 4 lembar ini untuk 2 lembar untuk belakang dan 2 lembar untuk depannya Jadi yang kita clean yang seperti ini untuk badan belakangnya dan kita akan cari untuk depan yang motifnya lebih bagus Dan mungkin ini untuk bagian belakangnya ya Dan ini bagian belakangnya langsung kita clean disini Ditekuk seperti ini, satu Terus ditekuk ke depan Jadi dia agak besar gitu ya, nekuknya itu sekiranya 5 cm ya Taruh begini Lalu Ditekuk ke sebelah kiri seperti barusan Dan pegang sebelah kiri seperti ini Seperti ini Taruh lagi Tepuk lagi ke depan Ini sudah disom ya, sudah dijahit Yang bagian untuk belakangnya Kita gunting aja Satu Dua Dua lembar Dan ini yang dua ini untuk si lidah bagian belakangnya Dan yang dua lembar ini untuk bagian belakangnya ya Karena kita membuat bantal fremenya dua sekaligus ya Dan Kita ambil ini untuk bagian depannya Yang ada gambar burung-burungnya ini ya Kebetulan dia gambar burungnya itu ada di samping kiri kanan Sama ini juga ada di samping kiri kanan ya Dan ini bahannya katun jepang guys ya Dan kita ambil dulu satu lembar Nah seperti ini Nah ditaruh di atas mesin Yang Lalu yang dikelim ini Yang dikelim tadi ya Kita taruh di sebelah atas seperti ini Nah dibuat disambahin seperti ini Dan kita cek ke sebelah bawahnya Di sebelah sininya Digantungkan ya Antara dari sini ke sini sekiranya ini 6 cm ya Dan dari sebelah bawah ininya Nah diratain terus ke sebelah sininya Ini digantung karena disini kita akan jahit nanti untuk fremenya ya Dan langsung saja kita jahit Gabungin Si badan belakang sama badan depannya Lalu sekarang kita taruh si lidahnya Yang bagian belakangnya itu atau bagian tutupnya itu di sebelah atas seperti ini Dari atas ini ke sini ya Nah sama disini juga Dari atas ke sini itu sekiranya 6 cm ya Dan ditutup lagi Nah dibawah ininya diratain dulu Oke sudah kita gabung Dan ini tinggal dibalikin Dan sekarang kita akan balikin si bantalnya Dan cara ngebalikin itu dijun kameranya Dan cara ngebalikin si bantal ini Pakai jempol ya Dimasukin ke sudut langsung Terus dipencet pakai jempol diginiin Lalu si telunjuknya didorong Nah biar si sudutannya ini Atau di pinggirannya ini Dia enggak enggak masuk ke dalam ya Jadi biar emang ngepress Ngebalik keluar Dan yang satu lagi juga sama Seperti ini Lalu Yang empat sudut ini juga sama Dibalikin Didorong pakai jempol Didorong pakai jempol sebelah dalam Lalu dijepit pakai telunjuk Tepuk Nah seperti ini Lalu didorong lagi Sama telunjuk Seperti ini Lagiin videonya Nah Ditebak aja seperti ini Jadilah Ini bagian belakang ya Dijung Ini jadi Bagian belakang itu Makanya tadi saya bilang Antara badan depan sama badan belakang itu Digantungin sekiranya 6 cm ya Karena disini nanti kita akan jahit Untuk membuat si framenya Gitu kan kesini Karena ini bantal Dari sini ke sini 62 cm Kemarin cuttingnya ya Bisa dilihat di Video tutorial Jal cuttingnya Dan Yang kita butuhkan Sementara Nanti kita jahit lagi Dibuat frame gitu 50 Dari sini ke sini 50 Dan dari sini Kesebelah sini Di 70 ya Karena standarnya Bantal hotel Atau bantal Home industry itu 50 70 Seperti ini lalu Frame nya ya Jadi dijahit Mulai dari sini Jadi patokannya itu Mungkin Kalau masih baru-baru belajar Ya bisa Diukur dari sini Kesini Mungkin dari sini Kesini Bisa diukur ya Yaitu 5 cm Atau 6 cm Untuk si framenya Tapi kalau misalnya Yang udah biasa Dikira-kira aja Pakai peeling aja Seperti Tutorial kali ini Saya gak pakai tandai Disini ya Untuk ngebatesin Antara Ngejahit disini Sampai Sampai ke pinggirannya Jadi langsung saja Saya jahit aja Nah seperti ini Dari sini ini Sekiranya ini 5 cm Atau 6 cm Dan Mulai dari sini Kita Taking Nah Dijahit seperti ini Banyak benar ini Nah jadi Patokannya Dari jarum Jahitan jarum Kesini tuh Kita jangan lari-lari ya Si jahitannya ini Harus lurus Untuk si framenya Nah seperti ini Nah Dan di Pas di Sudut ini Diusahkan jarumnya itu Ke bawah ya Biar enak kita muternya Gak lepas Nah seperti ini Nah dan di Sebelah sini juga Jarumnya Didorong Biar ke bawah ya Biar muternya Nah seperti ini Pinggirannya Kita puternya Kesini Dan Kita akan finishing Disini ya Nah kita akan finishing Disini Jadi kita tadi mulai Start dari sini Ke bawah ini Ya sampai muter Gitu kan Dan finishingnya Disini Oke guys Cara proses Pembuatan bantal frame Yang Pernah ada seseorang Dia langsung DM ke saya Dia minta Mas gimana sih Cara tutorial buat Bantal puping Atau bantal frame Dan kali ini Saya sudah buat ya Bantal frame Dari mulai kemarin Saya Cara cuttingnya Bisa di Cek Di bawah deskripsi Video saya Dan ini Cara Jahitnya pun Sudah saya Buat ya Cara Pembuatan si Bantal frame Atau bantal Poping Oke sekian video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk Selalu support Subscribe Like, comment Dan share Thank you Pembuatan si Andai waktu yang bisa Ku putar kembali Mungkin kau akan kembali Temaniku di sini